Gadis ini adalah anggota staf acara TV. Ketika dia masih mahasiswa, dia sangat imut dengan riasan. Tapi sekarang ketika dia melihat Aisado versi terbaru, dia dengan hati-hati meletakkannya tanpa berani menggunakannya. Tugasnya adalah menjadi pembawa acara. Tetapi pada kenyataannya dia harus melakukan semua pembersihan setelah syuting. Baru-baru ini dia sedang mempersiapkan pertunjukan baru. Rekan kerja masih mendorong pekerjaan mereka padanya. Karena itu, ia harus bekerja lembur selama 3 hari 3 malam tanpa tidurnya. Umi benar-benar ngantuk. Tetapi atasannya hanya memujinya karena bekerja lebih antusias daripada yang dia lakukan di masa lalu. Dia terus berusaha menekan rasa kantuknya untuk mengangkat papan petunjuk. Saat ini, model Animal Beauty, Hina melangkah datang di lantai. Tapi tak disangka, sedetik kemudian, di ruang rekaman yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara mendengkur. Semua staff bingung gak bisa paham apapun. Ternyata Umi telah tertidur. MC segera memanggilnya untuk bangun. Direktur. Anda tidak bisa tidur nyenyak? Maaf aku belum tidur selama 3 hari. MC langsung memujinya atas kerja kerasnya. Tanpa diduga, Hina membuka mulutnya untuk mengatakan itu bukan kerja keras. Umi melihat ke arahnya. Sekarang abad ke-21. Tapi disini masih meminta untuk bekerja seperti di berabab-abab lalu. Pemilik melihat bahwa ini telah menjadi masalah besar dan segera berhenti dan menayangkan iklan. Umi duduk di lorong menunggu Hina. Mendengar langkah kakinya, dia berdiri dan meminta maaf kepada Hina. Tapi Hina menanyakan namanya. Sikamori Umi. Melihat ekspresi lelah Umi. Hina perlahan mendekatinya. Dengan lembut menghiburnya Umi tidak melakukan kesalahan. Umi masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Hina merobek kaset dan menulis nomor teleponnya di atasnya. Ini nomor teleponku. Beri aku nomor teleponmu. Baiklah, aku akan menulisnya disini juga, kan? Opini publik online juga bereaksi semakin keras. Tapi atasan ini masih berpikir itu tujuan lawan untuk menjatuhkannya. Tidak menyadari kesalahannya sendiri. Dia selalu berat sebelah dengan seorang rekan kerja lain. Siaran langsung hari ini dia dengan ceroboh memecahkan sampel yang diperlukan untuk streaming langsung. Umi melihat itu dan berlari untuk memeriksa. Atasan memarahinya dan memaksanya membeli satu set baru. Apalagi beri dia 10 menit. Umi berlari seperti terbang untuk membeli barang. Sampai-sampai di konter kosmetik. Staff melihat Umi bernafas seperti itu dan khawatir apakah dia baik-baik saja juga. Tiba-tiba seseorang menabraknya menyebabkan ponselnya jatuh. Dia perlahan mengambil teleponnya. Melihat teleponnya masih berfungsi, dia langsung pergi. Pria itu melihat ini dan segera mengejarnya. Saya minta maaf. Biarkan saya memperbaiki layar ponsel Anda untuk Anda. Tidak perlu. Bengkel telepon ada di dekat sini. Benar-benar tidak perlu. Pada saat ini, staff membawakannya tas kosmetik itu. Setelah mengambilnya, Umi langsung berlari kembali. Tinggalkan orang ini bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Umi terhuyung-huyung membuka pintu. Sekarang dia sangat lelah hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Atasan mengambil sampel produk kosmetik dan meletakkannya di meja pameran. Benar-benar tidak menyadari Umi, hendak pingsan. Setelah pertunjukan berakhir, Umi berbaring di kursi. Rekan kerja menyuruhnya untuk mengambil beberapa sampel dan membawanya pulang untuk digunakan. Tapi Umi bilang dia pasti tidak akan menggunakannya. Dua hari yang lalu dia melihat bahwa parfumnya berjamur. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain ketika tiba-tiba, atasannya datang dengan secangkir kopi dan memberinya lebih banyak pekerjaan. Apalagi harus dilakukan sebelum subuh. Melihat mata berbahaya atasannya Umi tidak punya pilihan selain setuju. Kau benar-benar baik. Bukan pujian. Kasus hina terakhir kali masih sangat hot. Bahkan muncul di hot search. Karena tekanan dari netizen, atasan harus memberikan cuti panjang kepada Umi. Adik perempuannya menyarankan Umi untuk mengundurkan diri. Umi awalnya orang yang baik tapi oon. Mereka memanfaatkan kelemahan ini untuk meminta Umi melakukan banyak tugas pekerjaan. Saat ini teleponnya berdering. Tanpa diduga hina datang ke rumahnya. Enak banget. Menambahkan wijen seperti ini sangat enak bukan? Adik perempuan ini bahkan tidak bisa bermimpi memiliki bintang terkenal datang ke rumahnya untuk makan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada hina untuk apa dia datang ke sini. Hina akhirnya ingat masalah utama. Apakah kamu ingin datang ke Animal Beauty untuk bekerja denganku? Apa? Bagaimanapun, ia bekerja sebagai anggota staff untuk acara TV selama 7 tahun. Umi harus berpikir banyak untuk berganti pekerjaan. Perusahaan Hina adalah perusahaan kecantikan. Jika dia pergi ke sana untuk bekerja, dia harus memulai dari awal lagi. Tetapi ketika dia bertemu bosnya lagi, Umi memutuskan untuk pergi untuk wawancara. Adik perempuannya telah memutuskan untuk mempersiapkan wawancara dengannya. Tidak lama kemudian, hari wawancara tiba. Umi memakai pakaian yang menurutnya sangat sopan. Pagi-pagi sekali, dia berangkat. Ketika dia sampai di sana dia menemukan bahwa wawancara masih 4 jam lagi. Siapa sangka sedetik kemudian. Mengapa kamu di sini? Umi bekerja di sebuah stasiun TV selama 7 tahun. Tetapi tertidur di acara itu sehingga seluruh negeri tahu tentang dia. Alasannya adalah karena sudah 3 hari, dia belum istirahat yang cukup. Seorang model bernama Hina yang baik hati. Suruh dia pergi ke Animal Beauty untuk wawancara. Pada hari wawancara, dia bertemu dengan pria yang pernah menjatuhkan teleponnya. Namanya Kazao. Dia adalah seorang fotografer yang sangat baik. Keduanya pertama kali bertemu di tempat kerja. Kazao ingin nomor telepon Umi. Juga bertanya apakah dia punya waktu luang. Keterus terangannya membuat Umi malu. Ini, begini. Trikmu ini sebaiknya digunakan untuk gadis-gadis muda. Kazao mengatakan dia hanya ingin memintanya untuk pergi memperbaiki telepon bersama. Hahaha. Sirkuit otak seorang pria Anda tidak dapat dipahami. Setelah mengetahui bahwa Umi datang ke sini untuk wawancara. Dia merasa sangat aneh melihatnya berpakaian seperti ini. Apa aku tidak cantik? Kazao bahkan tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya berbalik dan hendak pergi. Kazao bergegas menariknya dan bertanya apakah dia bebas. Dia ingin mengubah penampilannya sebelum pergi ke wawancara. Jujur, sudah lama Umi berjalan-jalan di mal seperti ini. Kazao memilih banyak pakaian untuknya. Lalu dia membawanya untuk berdandan. Terutama memberi tahu staff untuk menyingkirkan lingkaran hitam Umi. Kazao juga menggunakan waktu ini untuk memperbaiki telepon Umi. Dia tidak pernah memikirkan penampilan Umi setelah perubahan. Tapi ketika Kazao melihat penampilannya yang cantik. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Siapa yang tahu apakah dia memikirkan nama anak untuk mereka berdua. Baru setelah Umi menyapanya, dia sadar kembali. Dia memberikan telepon yang diperbaiki kepada Umi. Umi maju untuk mendapatkannya tetapi sayangnya tersandung. Ternyata dia tidak pernah memakai sepatu hak sebelumnya. Jadi dia merasa belum terbiasa. Melihat Umi seperti itu, Kazao tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Hem cantik banget. Betulkah? Setelah membawa Umi kembali ke perusahaan, Kazao menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak jatuh lagi. Terima kasih ya. Aku akan berusaha. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat iPad diletakkan di luar. Pengingat yang bijaksana membuatnya mulai merasa lebih gugup. Tepat pada saat ini bos hendak keluar tetapi bertemu Umi. Beberapa hari yang lalu ketika Umi masih bekerja untuk stasiun siaran. Dia pernah mewawancarainya. Lakukan wawancara dengan baik ya, Umi. Umi tercengeng sedikit. Dia tidak bisa percaya dia masih ingat namanya. Dia hanya ingat namanya tapi Umi begitu bahagia. Umi memasuki ruang wawancara. Semua orang memuji pakaian dan makek up-nya. Dia mengatakan bahwa dia selalu mengikuti instruksi atasannya. Improvisasinya sangat bagus. Apakah itu berarti kamu hanya menuruti perintah atasanmu? Umi tidak berharap dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Pewawancara melihat bahwa sepatu dan pakaiannya semuanya baru dibeli. Pewawancara disebelahnya juga melihatnya menggunakan Aisado perusahaan mereka. Segera tanyakan bagaimana perasaannya menggunakan produk mereka. Umi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia menyuruh Umi untuk merencanakan dirinya sendiri di masa depan. Pengetahuan yang disiapkan adik perempuannya untuknya terlalu stereotip. Umi tidak ingat bagaimana dia keluar dari perusahaan itu. Ketika dia melihat dirinya dicermin, air matanya tidak bisa ditahan. Saat dia menghapus riasannya seperti melepas cangkang kerasnya yang biasa. Dia menangis sangat keras. Kazao mengajaknya keluar untuk makan mie. Melihatnya makan dan minum dengan wajah cemberut. Dia menyarankan bahwa meskipun wawancara gagal, dia masih dapat kembali ke perusahaan lamanya untuk bekerja. Tapi Umi berkata dia tidak ingin kembali ke stasiun TV itu lagi. Kazao mengatakan bahwa pakaian tadi pagi lebih cocok untuknya. Tidak peduli seberapa cantik dengan riasan. Aku masih hanya aku setiap hari. Kazao juga tahu bagaimana menghibur orang lain. Tidak apa-apa, bagaimanapun itu uangmu. Jawabannya membuat Umi bingung harus berkata apa. Umi bertanya apakah dia dicampakkan oleh pacarnya berkali-kali. Kazao tidak mengerti apa yang dia maksud. Ini membuat pemilik toko tertawa juga. Atasannya memanggilnya saat ini. Umi ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi pada akhirnya tidak menjawab telepon. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali seperti dulu. Aku ingin berubah. Kazao mengatakan bahwa dia mungkin berpikir seperti ini bahwa dia telah berubah. Dengan penghiburan Kazao, minum bir juga terasa lebih manis. Pemilik toko ini juga menetes air matanya. Umi mengenakan pakaian indah ke perusahaan. Kirimkan surat pengunduran dirinya kepada atasan. Dia bertanya bukankah kau menyukai pekerjaan ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat banyak hal. Ingat saat-saat ketika dia mengakui kesalahan. Ingat lembur tanpa beristirahat. Mengingat hal-hal buruk dari siaran langsung hari sebelumnya. Mungkin saya tidak sungguh menyukai pekerjaan ini. Terima kasih selalu membimbing saya. Lalu Umi berbalik dan pergi. Rekan kerja memanggilnya kembali. Uji riasannya sangat cantik. Umi berbicara tentang pengunduran dirinya kepada adik perempuannya. Wawancara di perusahaan Animal Beauty mungkin juga gagal. Rumah ini mungkin akan dikembalikan. Adiknya bilang tidak apa-apa. Sebenarnya, dia juga senang ketika kakak perempuannya lolos dari perusahaan lamanya. Tiba-tiba telepon berdering. Adalah panggilan perusahaan. Perusahaan mengucapkan selamat kepadanya karena lulus wawancara. Dua saudara perempuan mereka dengan senang hati saling berpelukan. Hahaha. Umi memanggil Kazao untuk berterima kasih padanya. Kazao mengingatkan Umi bahwa Animal Beauty bukanlah perusahaan biasa. Tidak mengatakan lebih banyak. Kemudian duduk dengan tenang dan menatap satu karyanya. Gadis ini gagal dalam wawancara tetapi masih diterima di perusahaan untuk bekerja. Hari ini adalah hari pertamanya pergi ke perusahaan untuk bekerja. iPad menyapa di luar pintu membuatnya tersenyum. Melihat rekan-rekan kerja masa depannya, Umi mulai merasa gugup. Dia baru saja menoleh dan terkejut. Melihat wajah pewawancara hari itu, Umi juga tersenyum malu. Kemudian membungkur rendah untuk berterima kasih kepada pria itu. Anda tampaknya penuh energi. Pewawancara memperkenalkan bahwa ini adalah perusahaan yang sangat fleksibel. Kantor tidak memiliki posisi duduk tetap. Karyawan dapat duduk dimanapun sesuka hati. Karyawan baru akan dipimpin oleh seorang senior. Umi ditugaskan ke Departemen Pemasaran untuk bekerja. Masa magang adalah satu bulan. Dia belum pernah melihat perusahaan yang sewenang-wenang seperti ini sebelumnya. Jika tidak tahu, akan mengira tempat ini sedang mengadakan pesta. Instruktur Umi adalah Yuka, dia datang untuk menyambutnya dengan sangat antusias. Bos juga secara resmi memperkenalkannya kepada semua orang. Juga mengatakan itu adalah pesta mingguan yang menyuruhnya untuk tidak terlalu stres. Umi kaget karena di sini malah ada sarapan. Ketika dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba seseorang mendorongnya. Berbalik dan melihat bahwa itu adalah Kazao. Kaulah karyawan di sini? Aku teman baik bos. Dia makan natto juga, sungguh menarik. Yuka sekarang memanggil Umi ke pertemuan staff. Topiknya adalah konferensi pers untuk produk baru dua minggu kemudian. Produk utama kali ini adalah makeup set. Ini berarti menggabungkan kosmetik yang berbeda untuk membentuk satu set. Bos ingin semua orang memberikan pendapat mereka untuk membuat konferensi pers ini lebih istimewa. Seorang rekan kerja punya pendapat. Umi tidak mengerti apa-apa setelah mendengarkannya. Dia hanya dengan bingung menggigit sedotan. Bah Umi. Aku sini, ini, biarkan aku berpikir sejenak. Lalu giliran Yuka yang dipanggil. Yuka menyarankan untuk mencari seratus blogger kecantikan. Semakin banyak mereka temukan, semakin sempurna kombinasi produk. Bos merasa ide ini sangat bagus. Kazau menambahkan bahwa ketika blogger kecantikan melakukan streaming langsung, mereka harus mengiklankan produk perusahaan mereka. Sangat bagus. Apakah kau benar-benar seorang fotografer? Pendapat aku biasanya sangat berguna. Manager mengatakan bahwa kali ini, dia harus menemukan banyak orang terkenal untuk mengalami, bukan karena dia ingin meningkatkan hot produk. Untuk membuktikan bahwa set riasan mereka cocok untuk banyak orang. Jadi yang perlu dilakukan semua orang adalah harus meyakinkan seratus beauty blogger. Bos telah memberikan tugas kepada setiap orang. Ekspresi Umi sekarang sepertinya masih belum paham. Setelah bekerja, Umi menelpon sahabatnya dan mengatakan bahwa dia merasa sangat kesepian pergi bekerja hari ini. Apalagi, dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Apa artinya semprotan mineral, warna dasar, del. Ada juga sesuatu yang disebut stylo. Sahabat menghiburnya bahwa itu akan sulit pada awalnya. Ayo bekerja keras dan berusaha untuk maju. Umi juga tidak punya pilihan selain bergerak maju. Hari berikutnya selama pertemuan dia akan menuliskan istilah khusus. Setelah dia pulang, dia akan melakukan riset di internet dan kemudian menulis secarik kertas. Dia menyetel alarm untuk jam 3 pagi. Mengorbankan tidurnya untuk menggunakan produk perusahaan. Pada siang hari, ketika Yuka mengadakan pertemuan dengan pelanggan, dia juga berada di sisinya untuk belajar. Ada senjata rahasia adalah secarik kertas ini. Dia akhirnya mengerti apa yang mereka katakan. Adik perempuan juga secara teratur memeriksa kinerja akademik Umi. Jika tidak bisa menjawab, Umi akan melakukannya lagi. Ada begitu banyak jenis aku tidak dapat mengingat semuanya. Yang lain telah pulang pekerjaan tetapi dia masih di sini untuk belajar. Semua hal ini telah dilihat oleh bos. Departemen pemasaran membuka rapat staff untuk mengatur karyawan mana yang bekerja pada hari konferensi pers. Umi mencari untuk waktu yang lama akhirnya menemukan namanya di sudut bawah. Dia bertanya pada Yuka apa yang dilakukan staff logistik lapangan. Yuka mengatakan itu pembantu hari streaming. Sebelum itu, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Umi mengerti sekarang. Tugas mengundang 100 beauty blogger juga sudah selesai 99%. Hanya ada satu selebriti yang tersisa, Miyama Erin, yang belum bisa mereka undang. Bagaimanapun, kegiatan ini adalah kegiatan kelompok untuk 100 orang. Juga tidak ada harapan untuk bisa mengundangnya. Tapi bos ini tidak mau menyerah. Dia memutuskan untuk membiarkan Yuka meyakinkan Erin. Dan Umi bertugas menemani. Di malam hari Hina kembali ke perusahaan setelah perjalanan bisnis. Satoru melihat tatapan mencari Hina. Langsung bilang bos ada di kantor. Betulkah? Jadi saya pergi untuk memberinya hadiah. Ada apa? Tidak ada apa. Sepertinya perasaan Hina juga bukan rahasia. Hina mengatakan bahwa pada waktu tersibuk perusahaan, dia memperkenalkan Umi. Apakah itu terlalu berlebihan? Bos mengatakan bahwa Umi tidak membuat orang lain khawatir. Dia telah melihat kerja keras Umi dengan matanya sendiri. Lebih dari itu, dia juga menantikan bagaimana dia akan meyakinkan Erin besok.